Hai gengs, udah lama nih gak micosho micoshoan? Gila, apaan tuh micosho? Ya soalnya, kasus kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang nonen micosho Alah, sudah ada gila-gilanya nih tentang kelakuan opa-opa Korea yang namanya Yoyung Chul Nah, si opa ini merupakan seorang laki-laki asal Korea Selatan Yang pada tahun 2004 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan secara berantai Yang menewaskan lebih dari 20 korban, gengs 20 orang, cincang, otoke, kok bisa? Dan semua korban-korban ini dibunuh dengan sadis Dengan cara digeprek pakai palu Sampai dia ini semacam punya trademark Kalau bunuh orang tuh, dia bakalan pakai jas hujan warna kuning Sambil bawa-bawa palu deh tuh Akhirnya dia ini sampai dijulukin The Raincoat Killer Yang jadinya juga meresahkan warga Korea Selatan pada saat itu Terutama para orang kaya nih Yang mana soalnya memang target utamanya adalah orang-orang elit di era Gangnam Nah, kita ceritain backgroundnya dulu ya, Yorobun Jadi si opak ini itu lahir pada tahun 18 April 1970 di Maposul, Korea Selatan Dari awal memang dia lahir ini dari keluarga kurang mampu Dan hal itu membuat dirinya nih kayak dibully sejak kecil Sama temen-temen sekolahnya tuh Soalnya dia pake bajunya usang, tasnya robek, dan sepatunya juga kucil Kasian emang ya Nah peristiwa buli-bulian itu yang diterimanya sejak kecil Membuat dirinya benci banget sama yang namanya orang kaya tuh dirinya Dan hal itu juga membuat mentalnya keganggu Makanya pas udah dewasa nih dia jadi bisa psikopat kayak gitu Sebelum ditangkap sebagai pembunuh berantai Yong Chul ini memang diketahui Sudah beberapa kali mempunyai catatan kriminal Tapi yang memang tidak seberat masalah pembunuhan Jadi kriminalnya itu maksudnya Kayak dia ini ketangkep berkala melakukan pencurian beberapa kali Pencurian yang pertama itu dilakukan di tahun 1988 Nah saat itu dia ini kedapatan mencuri Barang-barang di minimarket gitu lah terus ditahan Tapi karena itu jatuhnya baru pertama kali Dan barang yang diculi juga agak mahal Jadinya dia dilepasin deh tuh Jadi semacam diberi kesempatan gitu awalnya untuk bertobat dulu Tapi bukan yang sadar Yong Chul ini maling lagi Tiga tahun kemudian Pada tahun 1991 Dia ditangkap lagi nih perkara kasus yang sama gengs Karena historis sebelumnya udah pernah mencuri tuh Yong Chul ini akhirnya dihukum Sepuluh bulan penjara Nah setelah keluar dari penjara Emang rasa badung banget nih anak kegak Ada kapok-kapoknya Si Yong Chul ditangkap lagi tuh Dua tahun kemudian Di tahun 1993 Karena ya nyuri baik Dan saat itu dia difonis penjara delapan bulan Nah setelah keluar dari penjara Jangan bosen ya lu pada dengernya Dia ditangkap lagi melakukan aksi kriminal Tapi kali ini kejahatannya agak diupgrade tuh Dimana pada tahun 1995 Yong Chul ditangkap Karena telah memperjual belikan video Yang isinya kayak adegan anak-anak gitu di bawah umur Yang syur-syur begitu Dia jual tuh kepada customer yang pada pedopil Abis bebas dari masalah hukuman yang itu tuh Tiga tahun kemudian lagi Pada tahun 1998 Ditangkap lagi dong gengs Tapi kasusnya ini lagi-lagi lebih ekspert Yaitu pencurian Ditambah pemalsuan dokumen Dan pencurian identitas Jadi mungkin dia tipe-tipe yang bukan belajar Dari kesalahan terus tobat begitu Tapi lebih ke belajar skill Buat tindakan kriminalnya Biar lebih mempuni lagi Jadi bisa biar cuan gitu tambah banyak Dan karena itu Yong Chul ini di penjara selama 2 tahun gengs Nah si Yong Chul ini kan berarti Bolak-balik Bolak-balik hidupnya gitu Di penjara mulu yeh Padahal dia sebenernya udah punya istri loh gengs Waktu di tahun 1991 tuh Itu dia nikah Dan dari pernikahannya Dia juga punya seorang anak Yang mana jadinya waktu istrinya lagi hamidun Lah si Yong Chul ini posisinya lagi di penjara Jadi itu anak sama bininya Bolak-balik ditinggal bapaknya Yang kerjanya ditangkep mulu Keluar masuk penjara Namun meskipun demikian Sang istrinya tersetia Nungguin si Yong Chul ini loh gengs Dan selalu berharap gitu Yong Chul akan berubah suatu saat Ya sama aja nih kayak kalian nih Yang berharap pacar kalian Itu bisa berubah sifatnya Berharap bisa lebih peka gitu Ya lu coba aja tungguin tuh Good luck ya gengs Nah akhirnya si Yong Chul ini Mau ditungguin sampe ayam beranak gitu Udah kagak betul lagi Itu tetep aja kagak sadar-sadar dia Bahkan puncaknya di tahun 2000 Dia ditangkep lagi nih sama polisi Karena telah memperkosa gadis Berusia 15 tahun Nah ini apa gak Nenen micosok Anak SMP diperkosa Udahlah dia bolak-balik keluar masuk penjara Ninggalin bini sama anaknya Itu juga mereka jatuhnya gak dinafkahin loh gengs Masih aja ini orang selingkuh Memperkosa anak di bawah umur Ini jadi kayak cerita-cerita sinetron Jeritan hati seorang istri Yang mana karena udah gak kuat Di tahun 2000 tuh Sewaktu si Yong Chul ini masih di penjara Karena kasus tadi Yang pemerkosaan Istrinya akhirnya mencerahkan suami yang Mau kondo itu doang Kagak usah dicari tau ya lu ya Arti mau kondo itu apa Intinya emang itu dasar laki Kagak ada ahlaknya udah Setelah masa tahanannya abis Yaitu tepatnya 3 tahun 6 bulan Yong Chul kemudian bebas tuh Dari penjara kan Tapi ini gue juga capek sih ceritanya Dan kayaknya juga polisi juga pada capek Kayak lu lagi lu lagi Lah buset dah abisnya Bayangin nih Kurang dari 2 minggu setelah bebas tadi tuh Baru bebas Belum sampe 2 minggu Dia nih maling Masuk ke rumah orang Dimana itu rumah salah satu orang kaya ya Yang lokasinya berada di daerah Gangnam tuh Tau kan lu itu Gangnam yang lokasi elit di Korea Dimana saat itu Sampe miliknya merupakan Seorang profesor Benama Lidoksu Nyadar nih Ada orang asing nih masuk rumah gua Ditegur dong Ngapain kamu Eh tapi ngomongnya pake Korea ya Jadi kayak Ya Mohaneng gue ya Kanapan tuh kegep tuh dia Jadinya si Yong Chul ini Buru-buru masuk itu profesor Menggunakan pisau tepat di lehernya gengs Setelah ditusuk Dia memukulnya lagi Menggunakan palu Nah saat lagi membunuh profesor itu Eh istrinya si profesor nih Itu dateng Jadi ngeliat kejadiannya Lah teriak lah dia kaget Nah karena Yong Chul ini takut ada saksing mata berarti Jadilah itu istrinya profesor Dibunuh juga sama dia Nah dari jasad kedua korban itu setelah ditemukan Diketahui kalo Yong Chul ini melakukan aksinya Sangat brutal banget Sampai-sampai Mayat mereka nih Profesor sama istrinya itu Udah hancur kayak daging cincang gengs Tengkorok kepalanya juga ditemukan Dalam keadaan rusak parah Udah pecah gitu Jadi soalnya abis dibunuh tuh abis ditusuk Itu mereka dipukul-pukul pake palu Dikata ayam geprek gitu gengs Bayangin sadis banget kan Dan kasus ini sempet geger tuh di Korea Secara yang dibunuh itu profesor Di universitas ternama gitu Jadi cukup terkenal Yang otomatis beritanya langsung tersebar Nah belum kelar nih Kasus ini diinvestigasi sama polisi Dua minggu kemudian Yong Chul lagi-lagi Melakukan pembunuhan Ada satu keluarga Di daerah Jong Nogu Nah kayaknya ini si Yong Chul udah mulai nagih nih gengs Bukannya dia kabur kan Sembunyi abis kasus pembunuhan pertama tadi Eh dia malah berulah lagi Dan lagi-lagi ini Sasarannya orang tajir Tapi aksinya kali ini Lebih parah dari sebelumnya tuh Dimana asik keduanya ini Yong Chul bahkan tega Membunuh cucu dari keluarga tersebut Koronologi atau caranya pun sama Yong Chul ini masuk tuh ke dalam rumah Dengan diam-diam Sampai membawa palu Ketika berhasil masuk Orang yang pertama kali ditemui sama dia Itu adalah sang nenek Atau halmoni dari keluarga itu Dan dengan sadis Yong Chul langsung ngebunuh Si nenek itu menggunakan palu Nah pada saat itu Si istri pemilik rumah nih Yang ceritanya ada di lantai atas Kan ngedengarnya ada suara berisik-berisik di bawah Dia turun deh tuh Ngecek Takutnya si halmoninya itu dikira Ada apa-apa kali jatuh Apa bagaimana Dan pas dilihat Bener aja Si istrinya itu ngeliat neneknya itu Udah tergeletak Tidak bernyawa Dan saat itu juga si Yong Chul Langsung menyergap wanita tersebut Dan bertanya Ada siapa aja nih yang lagi di rumah Saat itu korban bilang Kalau di atas ada anak sama suaminya Setelah mendengar informasi tersebut Yong Chul memukul isang wanita itu Di kepalanya hingga tewas Nah setelah menghabisi perempuan tadi Dia lahir itu ke atas Ke kamar si anak Yang ternyata anaknya itu Anak disabilitas Nah pada saat itu Dia nyuruh si anak tersebut Untuk berlutut memohon kepada dirinya Biar gak ikut dibunuh juga Nah setelah si anak ini berlutut Yong Chul ini malah memukul anak itu Pake palu Sampai tewas juga Ini kan kayak Ini orang ya ampun banget dah Emosi gitu kita nyeritainnya Berberapa itu di neraka Kira-kira disiksanya Dia kayak Bentar ya Setelah menghabisi tiga korban Itu berhatikan Yong Chul mencoba mencari Si pemilik rumah tuh Suaminya si istri tadi Eh tapi ternyata Dia tidak menemukannya Soalnya si suami ini Sebenarnya emang gak ada di rumah Jadi tadi istrinya mungkin bohong aja Berharap mungkin si Yong Chul ini takut Ngedenger ada sosok laki-laki itu di rumah Jadi pokoknya di rumah itu Intinya pada saat itu Hanya ada tiga orang tadi gengs Dan semuanya udah dibunuh tuh Dengan jasad yang semuanya juga Hancur di geprek sama si Yong Chul Dan hal ini juga kayak Menjadi ciri khasnya dia gitu ya Untuk meninggalkan jejak Dimana jasad korbannya Akan sengaja dibuat hancur Di geprek pake palu tuh Biasa dia emang nih serial killer Kok kayak gini Itu emang punya ciri khas Buat nandain perbuatannya gitu Supaya polisi ini tau Kalau perbuatan ini adalah orang sama Nah dan sepertinya juga Si Yong Chul ini udah mulai kecanduan Dan seneng dia jadi psikopat Karena satu minggu kemudian Dia melancarkan aksinya lagi Saat itu Rumah yang menjadi sasarannya Adalah rumah seorang orang kaya milioner Yang berada di daerah gangdang lagi nih gengs Tapi gue juga kurang paham ya Sama rumah-rumah orang kaya disana Ini pengamanannya kurang ketat Apa bagaimana? Ya kok bisa-bisanya si Yong Chul ini Itu masuk diem-diem Bobol gitu ke dalam Dan saat memasuki rumah tersebut Orang yang pertama kali ditemui sama dia Adalah istri pemilik rumah Nah saat itu si Yong Chul ini Langsung mengancam dia pake pisau Karena si cewek ini ketakutan Pas ditanya Siapa aja nih ada di rumah sekarang Si ceweknya tuh menjawab Kalau di rumah lagi gak ada orang Jadi cuman ada dia sendiri doang Nah Yong Chul kemudian Menyerah tuh wanita tersebut Kedalam kamar mandi Dan mukulin dia Sampai sekarat gengs By the way nih lagi-lagi Mukulnya pake palu ya Nah tapi ternyata Pada saat itu Si wanita ini tuh berbohong Karena sebenernya Di rumah itu ada anaknya juga Jadi mungkin dia berbohong Untuk demi keselamatan anaknya itu Soalnya bener aja Jadinya si Yong Chul Itu gak ketemu sama si anaknya Soalnya dikiranya Emang udah gak ada siapa-siapa lagi di rumah Nah pas si anaknya ini mencari ibunya Anaknya nemuin tuh si ibu di kamar mandi Dengan keadaan tergeletak Kondisinya juga udah berdarah-darah Pokoknya udah sekarat gitu lah Udah telat juga untuk diselamatkan Hingga akhirnya Sang ibu meninggal di tangan si anak tadi Satu bulan kemudian Yong Chul kembali melakukan aksinya Yang sekarang Jatuhnya kayak hobi ya bun Pas ke rumah targetnya itu Yong Chul ketemu sama Pembantu rumah tangganya Nah pembantu rumah tangganya tuh Nanya dong Kamu siapa? Dangsinin nugu ibni kak? Tapi Yong Chul ini langsung Mendonongkan pisau ke asisten rumah tangga itu Sambil nanya Bos lu dimana? Karena ketakutan Mau gak mau Si pembantu rumah tangganya itu Menunjukkan nih keberanian bosnya Yang lagi tidur di kamar Tanpa basa-basi Saat itu juga Si Yong Chul Langsung menghabisi Sang pemilik rumah Menggunakan pisau digorok gitu guys Dan menghabisi Si pembantu rumah tangganya yang tadi juga Setelah membunuh orang-orang di dalam rumah Sebenarnya Si Yong Chul ini tuh maunya Ngerampok isi rumah tersebut Karena isinya bagus-bagus tuh Barang-barang berharga Pas dia lagi mencoba Membuka berangkas Yang ada di dalam kamar Eh gak sengaja Tangan itu kebesar Terus berdarah Sampai darahnya itu Netes-netes Berceceran tuh di kamar Nah untuk menghilangkan DNA Atau bukti Gak tanggung-tanggung gengs Soalnya dia nih akhirnya Membakar seluruh rumah Buat ngilangin jejaknya dia Lah udah kacau banget kan Berarti ini level kejahatannya nih Dan karena polisi juga Belum bisa menangkap Dan mengungkap Pembunuhnya itu sebenarnya Yang Yong Chul Jadinya selama itu juga Dia melakukan pembunuhan Pembunuhan keji lainnya gengs Tapi makin lama Targetnya itu makin beda-beda gengs Dan gak direncanain lagi Seperti pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya Jadi ada nih Sewaktu-waktu Si Yong Chul ini Manggil kayak cabai-cabean Kupu-kupu malam Buat enak-enak Tapi ternyata Pas perempuan itu sampai nih Terus ketemu sama si Yong Chul Gak tau gimana bisa ya Si perempuan ini menemukan Catatan kriminalnya Yong Chul Dan dia juga melihat Gelagat yang mencurigakan lah Dari si Yong Chul ini Karena takut Kalau tau nih Yong Chul ini Bukan orang baik Si perempuannya berusaha pergi Dan bilang Jangan pernah menghubungi dia lagi Nah karena hal itu Si Yong Chul jadi murka Dan akhirnya membunuh itu si perempuan Nah mohon maaf nih Lagian harusnya bilang aja gitu Misalkan mau ke supermarket Bentar ya Itu di depan tuh Mau beli lampu Atau beli ciki cuba Atau apa kayak alasan buat keluar Jangan terang-terangan bilang Saya tau nih kamu orang jahat Jangan hubungi saya lagi ya Yaitu namanya mancing Pengek dihajar banget emang Kayak lu pernah nonton ini gak sih Film Ayat-Ayat Cinta 2 Lah bentar ini intermezzo dulu ya Bentar ya Soalnya gedek banget gue nontonnya Itu tuh si Aisyah Bisa sampe kebunuh tuh Perkara ulahnya dia sendiri Emang mancing-mancing Orang lagi adem-ayem nih Adegannya dipong bensin Mau ketolak ceritanya si Aisyah Eh dia pas-pasan ya tuh Amma Badrun Penjahat yang di Ayat-Ayat Cinta 1 Yang emang si Badrun ini dipenjarakan Akibat si Aisyah sama si Fahri Nah tapi kan Aisyah disitu Pake cadar ya Mukanya gak kelihatan Gak ketahuan orang Sewaktu dia pas-pasan tuh Amma Badrun Yang konteksnya ini Badrun ada penjahat yang Dendem kesumet banget Amma dia nih Amma Aisyah jatohnya ya Yaudah sih maksudnya Lu diem aja Aisyah Kalo ngeliat si Badrun Pura-pura aja gitu Diem Pake cadar kan kagak ketahuan juga Santai baik gitu Jadi cewek Itu si Badrun juga kagak enge Eh tapi sama si Aisyah Malah dipanggil itu penjahat Jadi waktu pas-pasan gitu Dipanggil Badrun Lah kita sebagai penonton Kan jadi emosi gitu maksudnya Ngapal lu panggil juga Okti Ya jadinya si Badrun dipanggil begitu Wapang udah lewat nih Badrunnya Jadi nengok gitu kan Terus nyadar Oh lu Aisyah Lah dibunuh dia disitu Ditusuk Lah kan maksudnya emang nyeri mati Berarti Ini dia aja lagi yang manggap-manggap orang Mau silaturahmi apa gimana Maaf ya geng Ngelantur bentar gitu Abis agak mirip nih ceritanya Buat pelajaran juga nih bagi kita Silent is emas Begitu kan kata orang-orang Emang ada hal-hal nih Yang udah kagak usah ngomong deh lu Diem aja gitu Kalo waktunya gak tepat Kita balik lagi aja ke ceritanya ya Tahun nih terus berjalan tuh Sampai tahun 2004 Si Yongcol ini belum ketangkap juga sama polisi Tapi karena jatohnya udah jadi buron Ya udah diburu nih Yongcol juga jadi gak bisa bergerak Bebas Buat melakukan hobinya tuh Tapi yang namanya Ucud Udunagi Pasti dia kebelingsatan Kalo gak disalurkan itu hobinya tadi Jadilah Tak ada rotan Akar pun jadi Gak ada orang kaya buat pelampiasan Pedagang kaki lima pun diembat juga sama dia Entah motifnya apa ya sebenernya Soalnya kan kalo di awal Targetnya itu kan para orang kaya Perkara kejadian masa kecil yang emang dia dendam gitu Sama para orang kaya Tapi kalo ini pedagang kaki lima Yang akhirnya dia bunuh juga Terus dimasukin ke dalam mobil jualannya Terus mobilnya tuh dibakar sama orang-orangnya Nah jadi dari sini Alasan membunuhnya itu Udah jadi kayak absurd ya Udah jadi kayak kebutuhan psikopat Udah gak ada backgroundnya lagi gitu maksudnya Dimana memang setelah itu Banyak nih korban-korbannya Yang random aja yang dia temuin gitu Ada nih pokoknya seorang wanita Kupu-kupu malam lain Yang dibunuh dengan cara dicekik Dan mayatnya terus dimutilasi Dibuang ke rel kereta api Jadi mayatnya udah dipotong-potong Dimutilasi Ditabrak sama kereta pula Tuh kurang asal disabar Terus ada juga pedagang jalanan lain Ditusuk terus dibunuh sama dia Dan yang paling puncak nih brutalnya Adalah korbannya yang lagi-lagi kupu-kupu malam Silahnya si Yongchul ini Manggil si wanita tersebut Emang buat dibunuh Buat pelampiasan Serem banget gak tuh Nah waktu wanita ini sampe Yongchul langsung membukul kepalanya Dengan palu sampe dia pingsan Setelah itu Yongchul kemudian membukul dia lagi Berkali-kali hingga tewas Memenggal kepalanya Dan memutilasi tubuhnya juga Jadi disini gak ada adegan dipakenya dulu Walaupun itu wanita kupu-kupu malam Pure itu wanita dipanggil Bukan untuk memenuhi hazard seksualnya dia Tapi hazard buat ngebunuh orang Lega-gega paham gue sih Dari situ Jadi banyak nih kupu-kupu malam Yang tau-tau hilang secara misterius Dibunuh-bunuhin sama dia soalnya Pokoknya dalam sebulan Itu bisa ada loh Hampir kayak tujuh kupu-kupu malam yang hilang Nah saat di tracking nih sama polisi Barulah dicurigain disini Yongchul Karena semua kupu-kupu malam tadi Itu memang dia pesan melalui telepon Dan semuanya hilang Akhirnya Yongchul ditangkap nih sama polisi Saat ditangkap Sebenernya dia pernah berhasil kabur Tuh ada adegan kabur Dengan cara dia pura-pura kejang Lah drama uga ini apa-apa ya Sama kayak cowok yang pura-pura sakit Abis diputusin cewek Tapi gak lama setelah itu Dia berhasil ditangkap lagi Karena polisi ini akhirnya sudah mengantongi bukti Yang cukup kuat mengenai Hilangnya PSK-PSK tadi Yang ia booking terus hilang semua Yongchul ini gak bisa ngelak Dan akhirnya membeberkan semua perbuatannya Tapi yang paling bikin shock adalah Saat dia bilang Setelah dia memutulasi korbannya Dia ini juga suka makanin hati si korbannya gengs Ini makan hati manusia beneran ya Bukan makan hati Perkara ditikung gitu Beda gengs Yongchul juga mengatakan Bahwa wanita seharusnya tidak menjadi pelacur Dan orang kaya Harusnya tau apa yang mereka telah lakukan Jadi emang ini ada kayak dendam kesumat banget Sama orang-orang kaya dan figur seorang wanita Yang mungkin dia ini sakit hati Karena diceret sama istrinya kali ya Nah by the way Belakangan Sewaktu dia melancarkan aksi-aksinya itu sebelum ketangkep Yongchul itu memang biasanya Selalu menggunakan jas hujan warna kuning Nah oleh karena itu Dia ini sampai bisa dapet julukan Terangkot killer Jadi kayak ada kosum khususnya gitu Biar threat mark itu Terus senjatanya palu Kayak superhero Nah ini ada ceritanya gila lagi gengs Saat sidang pertamanya Yongchul ini memberikan Perminta maafnya kepada para keluarga korban Tapi dia memberikan pernyataan Dengan bilang Walaupun dia udah membunuh puluhan orang Dia tetap masih mau ngebunuh orang lagi Lah apa gak geger itu media Dengar pernyataan menyeramkan gitu Dari seorang psikopat Jadi sampai titik akhir Juga kagak ada insap-insapnya ini orang Akhirnya persidangan memfonis dirinya Dengan hukuman mati So itu tadi salah satu pembunuh berantai di Korea Yang sampai pada akhirnya Tetap gak insap gengs Malah dia pengen ngebunuh orang lagi Jadi ini secara-secara yang cukup Tret mark disana ya Dengan jas hujan warna kuning Terus bawa bau palu Itu buat geprek orang Serem banget gak sih? Tapi lagi-lagi Ini basic atau fondasinya Cerita-cerita kayak gini tuh hampir sama semua ya Dimana ada trauma masa kecil Dan dendam ke sumat deh tohnya By the way Kisah hidup Yoyong Chul ini Itu juga pernah diangkat ke sebuah film loh gengs Berjudul The Chaser Pada tahun 2008 lalu Ayo udah pada nonton belum? Atau ini perlu dibuat versi nomadnya? Comment by ya Pokoknya thank you semua yang udah nonton Jangan lupa klik subscribe Di bawah buat kalian yang belum Kalau kalian udah subscribe Terima kasih banyak kalau support kali ini terus Juga boleh minta like-nya Dan jangan lupa juga follow instagram Gue Ehtiro Televan Dan sampai jumpa di kasus me-sitting selanjutnya Dadah Annyeonghaseyo Terima kasih telah menonton!